Kang, jualan online, saya orang yang bisnis online, mungkinkah tetap terkena sihir usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah berkahi usaha kita abid. Ini ada yang bertanya, Kang, jualan online, saya orang yang bisnis online, mungkinkah tetap terkena sihir usaha? Nah, jadi sihir itu yang diserang bukan hanya usahanya saja, tapi juga seseorang yang punya bisnis. Apapun jualan Anda, mau online, digital, offline, semua orang bisa terkena sihir. Bisa jadi yang diserang adalah menghancurkan bisnisnya saja, tapi bisa jadi yang dihancurkan orangnya. Membuat pemiliknya sakit, membuat pemiliknya meninggal dunia, kan otomatis bisa hancur juga. Atau bisa jadi memang yang dirusak adalah energi pelarisannya. Dengan mengirimkan sihir elektromagnetik gelombang angin yang menghancurkan energi pelarisan, yang menghancurkan energi usaha seseorang. Jadi, banyak yang tiba-tiba tidak laku, jualannya sepehi, tidak untung, atau malah usahanya tertahan, terjebak oleh keuangan yang tidak sehat, dan sebagainya. Dan seringkali ada yang itu faktor sihir atau kiriman orang lain yang merasa tersaingi. Maka dari itu, cerahku tetap puas pada, tetap jaga diri, tapi juga tidak boleh berpikir negatif. Karena masih ada orang yang berbuat negatif dengan mengirimkan energi angin jahat, energi angin sihir, energi sihir kepada para pesaingnya. Maka salah satu solusinya adalah, zikir dan obati diri Anda dan usaha Anda dengan tasbih pelarisan dagang. Tasbih karamah kejubung ini, tasbih pelarisan dagang. Insya Allah akan terhindar dari jenis sihir apapun. Semoga diberi berkah, pelarisan, dan rezeki yang manfaat. Amin. Saya Kang Masul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.